Terima kasih telah menonton! Dan bagaimana penggunaannya dalam pengobatan tradisional dapat bermanfaat bagi kita. Daun sangket hidup liar dan tumbuh di pinggir tembok, tepi sungai, dan ladang bersama rumput liar. Tanaman ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita dan terkadang kita sedikit abai terhadap keberadaannya. Daun sangket adalah jenis tanaman berakar pendek yang mudah didapat di aliran sungai atau daerah yang lembab. Daun sangket ini memiliki batang dengan bunga-bunga kecil memanjang di sepanjang batangnya. Daun sangket telah dipercaya sejak lama menjadi salah satu media alternatif dalam pengobatan herbal. Batang daun sangket biasanya berbentuk ramping dan berwarna hijau, seringkali beruas. Tanaman sangket merupakan tanaman tahunan, tegak, dan bercabang. Tanaman ini juga disebut juga sebagai tanaman berbulu. Tinggi dari tanaman sangket ini bisa mencapai 15 hingga 50 cm. Daun sangket umumnya berbentuk bulat atau ovale, mirip dengan bentuk telur dengan ujung roncing. Namun, ada variasi dalam bentuk daun tergantung pada spesiesnya. Panjang dari daun sangket ini bisa mencapai 3 hingga 8 cm. Tanaman sangket sendiri mempunyai bunga yang berukuran kecil. Bunga sangket tumbuh di satu sisi melengkung. Daun sangket sering memiliki tepi yang rata atau bergerigi dengan gigi-gigi kecil. Warna daun sangket dapat bervariasi dari hijau muda hingga hijau tua tergantung pada usia daun dan kondisi pertumbuhannya. Permukaan daun biasanya halus atau sedikit berambut, tergantung pada spesiesnya. Penyusunan daun, daun sangket biasanya tersusun secara berselingan atau bertentangan satu sama lain di sepanjang batangnya. Bunga dari daun sangket mempunyai benang sari yang berjumlah timah. Manfaat daun sangket untuk kesehatan tubuh Meski tanaman sangket termasuk tanaman liar dan jarang orang membudidayakannya, tapi daun sangket sendiri mempunyai segudang manfaat. Lalu, apa saja manfaat yang dihasilkan dari daun sangket? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari daun sangket. 1. Mengobati kencing batu Ada pun manfaat daun sangket yang pertama yaitu untuk membantu pengobatan dan kesehatan tubuh. Daun ini biasanya akan diambil air rebusannya atau air perasannya untuk kemudian diminum. Manfaat dari daun sangket sendiri antara lain yaitu bisa mengobati penyakit kencing batu. Caranya yaitu, rebus 30 gram daun sangket dengan 300 ml air. Kemudian, ambil airnya lalu minum sehari sekali. 2. Menetralkan racun Karena adanya kandungan di dalamnya, tanaman sangket ini juga berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu minum rebusan daunnya, kemudian ramuan tersebut bisa membantu mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh melalui urin dan juga kotoran saat buang air besar. 3. Pengatur gula darah Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak daun sangket mungkin memiliki potensi untuk mengatur kadar gula darah yang dapat bermanfaat bagi penderita diabetes. Namun, penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengkonfirmasi manfaat ini. 4. Untuk kesehatan kulit Beberapa orang menggunakan daun sangket untuk merawat masalah kulit seperti jerawat dan ruang. Sifat anti-inflammasi dan antioksidannya dapat membantu meredakan peradangan kulit dan menjaga kulit tetap sehat. 5. Antimikroba Daun sangket juga telah digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai agen antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi bakteri dan virus. 6. Memiliki aromaterapi yang menenangkan atau memberikan efek relaksasi. Bahkan, daun ini juga sering dijadikan sebagai obat penenang tradisional. Jadi, itulah sedikit wawasan tentang manfaat kesehatan yang terkait dengan daun sangket. Meskipun tanaman ini menjanjikan, ingatlah bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami dengan lebih baik potensi dan penggunaannya. Jika Anda berencana untuk menggunakannya untuk tujuan pengobatan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau herbalis berlisensi. Kami harap Anda menemukan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten informatif dari saluran kami. Terima kasih telah menonton.